...besar dalam dunia persepak bolaan nasional yang punya kiprah, bukan hanya di tingkat nasional, tapi juga di tingkat Asia dan internasional. Bagaimana kemudian Bung Karno menggunakan ini sebagai alat revolusi? Kalau tadi Anda katakan bahwa Bung Karno mengerti betul sepak bola akan menjadi arsenal, nah tetapi itu kemudian sempat dibawa agak sedikit terlalu jauh ke wilayah politik. Setelah tahun 1959, Soekarno itu orang yang paling depan untuk mengaitkan segala hal dengan tujuan-tujuan politik dia. Kita tahu bahwa kompleks stadion paling mewah, paling besar di Asia Tenggara sepak bola, dan mengalah bahkan di dunia, mengalahkan Brazil yang paling mewah, itu gelora senayan. Itu dibikin untuk kepentingan-kepentingan penciptaan medium politik, dan itulah masalah sepak bola. Jadi Soekarno tahu betul bahwa pada periode itu dia perlu menggunakan segala hal, bahkan termasuk olahraga. Pak Awis cerita soal Soekarno yang menandatangani surat. Jadi bagi Bung Karno, olahraga tidak dapat dibisahkan dari politik, dunia politik. Karena itu ketika dia menyelenggaratan Asian Game tahun 1962, Asian Game kedua, karena itu suatu situasi politik sangat syarat waktu itu, dia itu melarang Israel dan Taiwan. Tapi waktu itu RR China sekarang itu tidak diakui oleh Komite Olimpiade Internasional. Yang diakui adalah Taiwan dan juga Israel. Bung Karno tidak peduli itu, Bung Karno melarang kedua negara itu untuk ikut dalam Asian Game. Hingga akhirnya pihak Komite Olimpiade Internasional membackward hasil dari Asian Game. Padahal dalam Asian Game itu Indonesia sangat jaya itu. Dan perhatian itu terwujud sehingga Bung Karno sempat mengeluarkan SK. Ya, setelah itu dia bikin konefo dan waktu itu tahun 1962-1963, dia membuat suatu surat keputusan SK yang menyatakan bahwa Indonesia dalam waktu 10 tahun harus menjadi kekuatan dunia di bidang olahraga. Baik. Saya ingin kembali ke PON, Mas Riza. Apakah ada keterkaitan pergolakan daerah yang terjadi pada tahun 1988 dengan PON yang diselenggarakan di Solo pada tahun itu? Ya, memang pada periode itu kita tahu banyak sekali tantangan. Bukan hanya dari luar, tapi juga secara internal kita menghadapi banyak sekali pemberontakan. Dan sekali lagi saya ingin tekankan bahwa apapun medianya saat itu berusaha diciptakan untuk menggiring pada pemenangan konsep Republik Indonesia, bukan Riz. Nah, baru pada tahun 1949 semua upaya Soekarno itu berhasil dalam bentuk penyerahan kedaulatan. Dan kita tahu juga pada periode itu pula segala macam pergolakan daerah mulai bisa diredam. Tapi kemudian kita tahu bahwa semuanya tidak bisa diselesaikan oleh Soekarno karena ada politik campur tangan luar negeri yang kemudian sekali lagi Soekarno menggunakan sepak bola untuk melawan politik luar negeri dari negeri-negeri penjajah yang merasa harus menanamkan pengaruhnya di...